Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas berkomitmen untuk konsisten dalam melakukan transformasi finansial hijau. Penekanan finansial berkelanjutan menjadi sektor peluang yang disasar Perbanas dalam menjalankan bisnis perbankan di Indonesia. Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-71, Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas mengadakan rapat umum anggota nasional dan dialog panel bertajuk Indonesia Economic Transformation Towards a Nature Positive Future. Acara ini dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Perhimpunan Bank Nasional diharapkan bisa lebih berkontribusi untuk menyentuh regulasi ekonomi hijau. Ketua Umum Perbanas Kartika Wiryo Atmojo mengatakan, Perhimpunan Bank Nasional sebagai bidang strategis dan regulasi memegang peran penting dalam kontribusi devisa negara. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya Indonesia mengalami trade surplus yang besar ya. Selama sekian bulan terakhir, dalam sejarah kita belum pernah mengalami trade surplus seperti ini. Nah tantangannya bagaimana secara ekonomi ini bisa kita capture devisa ini. Nah ini ada dua aspek. Pertama adalah bagaimana kita menjaga agar devisa yang kita ekspor ini sebagian adalah tinggal di Indonesia. Nah ini kita sedang bekerjasama dengan pemerintah dan dengan BIOJK, supaya para eksporter ini juga nyaman menempatkan dana di dalam negeri, termasuk memberikan insentif untuk suku bunga yang bersaing dengan suku bunga di luar negeri. Yang kedua adalah bagaimana juga kita membangun pembenan jangka panjang. Karena untuk Indonesia bisa maju ke depan di sektor energi seperti untuk transisi energi, ataupun di sektor mineral, untuk ilirisasi, pasti membutuhkan pembunuhan dana dolar juga jangka panjang. Nah ini peran kita, bagaimana kita mengelola cash flow dolar di Indonesia, supaya tidak terjadi capital outflow, tapi juga mengundang dana jangka panjang untuk membiayaan-miayaan untuk transformasi ke depan. Acara yang diadakan di DKI Jakarta ini terdiri dari berbagai kegiatan, seperti melakukan laporan evaluasi kinerja, perubahan susunan anggota, serta pemaparan laporan kegiatan dan keuangan tahunan. Di masa depan, peran perbankan menjadi lebih penting, karena selain menambah devisa negara, perbankan menjadi tolok ukur dari kekuatan ekonomi Indonesia di mata dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!